udah ngerasa yang enak, Far, tiba-tiba barang gue hilang hahaha contoh di Indonesia, anjing top hmm nomor 1 Indonesia bertahun-tahun ada gak anaknya yang jadi nomor 1? kan, gak ada betul karena dia mau mendadakan bahwa saya jagoan rumah ini jadi saya gak suggest untuk betina di steril anjing betina itu, aku biasanya sarankan kamu beranakin aja, seluruh hidup jadi anjing, champion, gak jam ilang anaknya akan bagus oke, kembali lagi di channel Karila Chandra, dari Life Photographer kali ini lagi ada di rumahnya Ko Sansan kita lagi ada pertanyaan mengenai gimana sih, kalo anjing di steril menurut, ini bar balik menurut pemandangan dari Ko Sansan bukan pemandangan, pandangan iya, pemandangan iya, iya, menurut pandangan Ko Sansan sebagai breeder top nah, Ko Sansan menurut Singko gimana? kalo anjing di steril itu kasihan atau enggak? gini, aku selalu sarani siapa aja yang beli anjing dari aku aku tuh gak ada masalah sama orang yang mau jadi muda as long as kamu bertanggung jawab ya contoh kalo betina, aku prefer kagak di steril karena apa? kalo steril itu kamu harusnya angkat dia punya urug apa lahir lahir berarti sergerinya terbesar dan tendensi anjing betina di di steril akan jadi gemuk jadi saya enggak suggest untuk betina di steril tapi kalo anjing jantan kalo kita lihat kualitasnya udah enggak, cukup bagus lah ya ada kurangnya kenapa enggak di steril? orang-orang suka bilang gini kok kan kasihan di steril bakal aku lebih kasihan kalo anjing itu enggak di steril ya terus dia gak di kawinin juga pada waktu dia perlu kebutuhan biologisnya dia memang perlu anjing betina dia jadi kayak anjing stress kayak anjing anjing gila gila itu lebih kasihan nyiksa ya ya jadi menurut aku ya kalo mau steril jangan tunggu sampai anjing itu masuk pada waktu puberitas puber atau pada waktu anjing itu udah mulai menunjukkan dia mau jadi alpha oke jadi kamu steril di bawah umur 7 bulan itu menurut aku yang paling bagus untuk janta? untuk janta oke kalo untuk betina aku rasa sterilnya nanti di umur 2-3 tahun lah oke setelah dia mature semua bagus semua memang itu lebih aman karena kalo di steril gak bakal kena cancer gak bakal kena apa itu yang paling masalah tuh anjing betina biasanya gampang kena cancer kalo gak dikawinkan atau gak dianakin or anjing betina itu aku biasanya sarankan kamu beranakin aja seumur hidup dia sekali aja cukup kok syarat aja supaya dia itu sama kayak 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 ibu jadi ibu jadi perempuan di manusia juga sama kan iya kalo kamu gak kawin berarti kamu mesti lebih cek kamu punya kesehatan reproduksi reproduksinya ya reproduksi sistemnya gak bagus atau ada cancer ada apa jadi menurut aku gimana ya lebih baik steril daripada gak di steril kalo anjing itu gak dipake untuk anjing pejantan kalo anjing itu kualitasnya gak bagus gak cukup bagus untuk jadi pejantan karena pejantannya gak bagus akan menurunkan anaknya gak bagus automatically iya itu itu 100% nah kawasan-kawasan saya ada pertanyaan lagi kalo misalnya tadi kan kawasan-kawasan bilang kalo jantan di steril usia 7 bulan di bawah 7 bulan iya lebih bagus kan di bawah 7 bulan sebelum usia kubernya dia nah secara mental itu dia bakal ada di puppy zone dia akan mature soalnya gini kalo pemandangan saya pribadi ya dia belum ngerasain buber nih terus udah udah di stop dia bakal ter trap dalam usia papis dia gak iya jadi dia akan tetep jadi anjing tapi dia hilang sifat alphanya hmm jadi kenapa anjing kencing ngangkat kakinya kenapa dia kasih spot oke untuk di rumah-rumah dia kencingin kanan kiri kanan kiri karena dia mau mendadakan bahwa saya jagoan rumah ini it's my space ini daerah territory saya oke dia gimana anjing juga hewan ya ini daerah territory saya jangan gaguh saya i'm the king in here oke gitu jadi itu hilangin sifat itunya jadi akhirnya kamu akan mendapatkan anjing yang sifatnya seperti anjing betina tapi dia bodinya semok semok bagus buluk-buluknya strukturnya lebih bagus dan saya rasa di negara-negara maju hampir semua anjing-anjing yang dipiara kalau yang jantan itu steril semua oke jantan kebanyakan steril lah nah tercuali anjing jantan yang di breeder di takat breeder oke itu memang nasibnya berbeda lah ya karena memang anjing-anjing itu champion anjing-anjing itu diperlukan untuk ikut kejuaraan itu beda oke tapi kalau memang untuk pet di rumah jangan tunggu dia dewasa maju misterial maksudnya udah ngerasa udah ngerasain enak tiba-tiba barang gue ilang hahaha jadi jangan dikasih nyicip itu lebih niksa jangan dikasih nyicip jangan dikasih nyicip jangan dikasih nyicip jangan dikasih nyicip jadi dia tak pengen nyicip oke tapi bagian gimana loh kayak misalnya contoh saya punya anjing jantan 6 bulan sekarang ya rencananya kemarin pas 6 bulan itu mau disterial tapi karena PPKM kan gak gak bisa ya kalau telat sebulan 2 bulan gak apa-apa lah nah semasih belum dikawinin new steril selama dia belum nyobain iya oh jadi walaupun dia udah mulai marking ngantan itu gak masalah iya dia akan berkurang nantinya oke soalnya beberapa customer bilang kok gue punya anjing jantan pengen kawin gue kawinin gak ya supaya hilang hasratnya saya cuma bilang menurut saya ya makin dikawin makin dikawin makin jago jadi ya itu 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 animal instinct animal instinct ya instinct gitu jadi makin kamu anjing jantan kenapa sayangnya berantem sama anjing jantan gak berantem sama anjing meduna karena di alam pun begitu anjing kan turunan serigala masih masih alamnya begitu how to survive nya ya mereka berdasarkan kompetisi ya how to survive siapa yang bisa kawin cuma jantan-jantan yang alpha yang jagoan yang bisa berantem oke jadi jangan kita support sifat itunya itu yang menurut aku yang paling bener iya iya jadi untuk pet pet lover kalau punya jantan yang biasa-biasa aja ya memang gak berliat untuk di biakal oke kenapa enggak di steril oke karena bakal saya lukanya cuma satu cm kok kalau steril anjing jantan ya soalnya kan somehow for some people dibilang kasian gak ya ya kalau saya bilang ya sains dan sains dan apa dibilang ya kita bilang ya religion atau ya gak gak akan berbanding sama secara hati ya emang hasil secara pri kebinatangan cuman secara sains saya sih lebih setuju ya oh jangan bilang kering kebinatangan iya sekarang iya bicara kalau kita bicara ke kebon binatang atau lion conservation conservation tiger or lion iya mereka akan steril mereka punya penjantan hmm cuma beberapa yang mereka akan tetap simpen yang memang genetiknya masih diperlukan itu pun dilakukan di sepiak kebon binatang dan kebanyakan pun juga gak kawin asli kebanyakan insen ya iya iya jadi udahlah jadi steril gak steril itu ee kamu bilang kasian kamu lebih kasian anjing kamu begitu akhirnya nanti kamu jadi bosen lurusnya wah ini anjing kurang aja marking dulu iya marking kanan kiri malu maluin anjing ada orang dinaik-naik kin iya daripada begitu kan lebih baik di steril nah pengalaman ko sansan dengan dia di steril bener sebelum sebelum usia tujuh tujuh bulan itu bener-bener ilang itu ko hasrat itu ilang bener-bener selalu kali yang di steril di masa-masa dia belum satu tahun ilang sama sekali walaupun yang saya udah agak steril anjing yang di umur dua tahun agak saya rasa ah anak dia gak bagus terus bakal lapas dia mesti beranak lagi oke itu dua tahun pertama-tama dia masih ada instinct untuk cari betila ya 6 bulan pertama masih begitu dia masih mencoba untuk kawin oke tapi lama-lama ya dia berkurang akhirnya gak ada hasrat bakal kawin lagi oke itu kan hormon yang bikin begitu kan betul hormonal dia karena mungkin ngerasain kawin masih 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 otaknya pengen tapi hasratnya udah gak ada gitu ya cuma ini nantinya hilang kok bersih 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 dan bakal saya itu demi kesehatan anjing-anjing jantan steril lebih bagus karena banyak sekali juga anjing jantan yang ada kanker testikal karena dia gak gak kawin hmm probability nya seberapa gede itu kok kan kalau setahu saya ya kalau kanker rahim di betina yang tidak pernah beranak itu nearly 90% dia punya kanker rahim katanya kan kita gak tau juga tapi saya pernah punya doberman dimana saya gak steril itu di umur 5 tahun dia boleh pernah kanker testikal hmm contohnya dia kadang waktu mengeluarkan darah oke dari penisnya kencing ada ada bladnya ya ya karena kita gak pernah kawin nih memang memang saya kalau anjing besar itu di rumah saya itu gak pernah meeting meeting mau yang jantan mau yang betina kita memang gak 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 meeting karena kita kalau kalau dia mati ya udah cukup umur dia meninggal ya kita beri lagi yang baru iya kenapa Ferb kita kakak pernah mau beranakin anjing besar kenapa kok tau gak walaupun doberman saya semua champion black line tapi kita gak mau beranakin anjing besar karena menurut saya anjing besar hokinya bukan hoki dalam arti kata dapet good homenya good homenya susah oh iya 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 betul 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 karena untuk sekarang nyari rumah besar itu gak gampang satu untuk cari rumah besar gak gampang untuk tinggal di dalam juga kayaknya gak memungkinkan ya iya iya kedua juga biasa gak mau cari pembantu rumah tangga iya belum apa-apa aku gak bakal gak gak beranakin anjing besar karena guilty pressure juga ya karena bakal saya dia gak gak dapat good home good home iya kan kalo sekarang kan kosaan san ternak bishon tapi dapet good home yang bener-bener take care like a madam iya iya ito happy banget ya iya iya ya contoh aku juga punya Doberman, Doberman aku juga boleh di teras-teras rumah, tapi kan kita juga nggak mau Doberman aku di dalam rumah. Iya benar. Iya kan? Jadi bakal aku ya, ya kebetulan aku pilihnya Doberman, karena aku rasa Doberman bisa hidup di outdoor. Oke. Tapi ya aku nggak pilih yang seperti Diamond Sharper, anjing-anjing yang perlu AC kita taruh di outdoor untuk jaga rumah saya. Jadi saya cuma pilih Doberman yang untuk jaga rumah saya. Jadi ya memang kita sayang, tetap kita sayang, tapi tetap mereka kan lebih nggak laki compare to anjing-anjing saya. Iya betulan, comparable ya. Iya. So, jadi keputusannya Ko San San tipe yang pro untuk steril ya. Saya pro banget untuk steril, karena saya juga jalani di anjing-anjing saya. Saya jalani di anjing-anjing saya. Contoh anjing import gua, Fer, gua import jantan. Kalo nggak bagus. Kemiri. Kemiri. Abis itu kasih orang. Looking for a good home. Ya buat apa diperlihara juga kalo nggak bagus dan nggak kepake. Kita banyak sekali di anak anjing begitu, walaupun dia champion. Tapi begitu banyak turunnya akan nggak ada. Rejak. Steril. Free home. Oke. Jadi, anjing champion nggak jaminan anaknya akan bagus. Oke. Walaupun mau champion berapa negara belum, Bang. Belum tentu dapat anak-anakan bagus. Banyak sekali kan. Yes, yes, yes. Contoh di Indonesia, anjing top. Hmm. Nomor satu di Indonesia bertahun-tahun. Ada nggak anak yang jadi nomor satu kan? Nggak ada. Betul. Karena breeding is an art. Iya, tapi anjing yang biasa-biasa aja bisa menghasilkan anjing yang bagus. Jadi, kita mau tahu itu jantan bagus atau jelek setelah kita mendapatkan hasilnya. Bibit hasilnya, ya. Jadi, kita tuh mesti tahu kenapa saya ada, saya nggak steril, saya punya jantan di umur-umur dewasa pun saya steril. Karena menurut saya, kalo saya nggak pakai biak anjing lagi, untuk apa saya biarain dia. Dan meniksa secara biologisnya, ya. Ya, iya dong. Lu pengen tapi nggak kedapet gimana. Iya, sakit kepala aku pun pening banget. Nah, ini juga, ini juga satu pengetahuan ya. Contoh di aku, kenapa di siom aku kagak bisa putih mulus, ada tear state. Karena anjing salah satu hewan yang daya penciumannya kuat sekali. Dimana kalo ada anjing betina mens, dia tuh stress. Kalo dia stress, tears akan jauh lebih banyak. Oke. Jadi, tears itu pengaruh dari makanan. Kedua, environment. Stress level. Sama environment lah ya. Contoh kalo kamu bawa anjing kamu sering outdoor. Terus juga kena panas, matahari, segala macam. Itu tearsnya jaminan lebih banyak. Oke. Dibanding anjing yang hidup di AC. Yang home young. Yang aman, home young. Di dalam kayak ratu-ratu. Iya. Nah, nggak ada tears. Jadi, anjing betina kadang waktu. Pada waktu dia hari-hari biasa. Dia nggak kuat tears. Aha. Tapi ada pada waktu dia mau deket-deket mau loops. Atau kita bilang lagi season dia. Season kawin dia. Itu tearsnya tiba-tiba parah. Oke. Hormonal juga ya. Hormonal untuk berubah. Oke. Di anjing jantan itu keliatan sekali. Jadi, anjing jantan yang kita ada betina. Itu susah sekali untuk kita piarah. Untuk clean. Walaupun kita piarahnya bagus. Nah, jadi dengan di-neuter. Di kebiri gitu. Oh, ya. Dia nggak nggak pengen lagi. Hormonalnya juga bener-bener lebih stabil ya. Dari perempuan yang mens. Jadi, mengurangi resiko tear stain dia juga lebih common ya. Makanya semua di dunia hewan. Rata orang yang berah hewan. Mereka lebih suka neuter. Oke. Ya. Contoh singa-singa sirkus atau apa. Mereka menghunter supaya dia. Lebih stabil. Fokus. Sifatnya jadi lebih, lebih, lebih. Stabil sih. Stabil. Ya, ya. Jadi, kuda pun di-neuter. Oh. Mereka juga di-neuter. Kebanyakan kuda-kuda pacu. Aha. Supaya dia bener-bener fokus nggak tahu. Terdistract ya. Kuda. Biasanya kuda lompat ya. Untuk yang orang-orang yang di-neuter. Jadi, kamu, kamu misalnya di luar negeri udah neuter banget. Oke. Supaya mereka bener-bener cuma nempel sama kita. Hmm, one man. Dan anjing kalau udah di-neuter sifatnya akan jauh beda. Totally. Lebih nempel sama orang. Lebih calm. Ya. Jadi bawaannya udah beda. Oke. Oke. Koping? Tipe neuter apa nggak? Masih belum di-set. Tapi ya, karena dapet masukan dari Kosansan, Ferdinand. Jadi ada maksudnya pemikiran baru yang bakal dipinjau ulang. Oke. Vincent. Tim neuter apa nggak? Neuter. Neuter. Nah, gue sendiri juga tim neuter bagi yang nggak kepake. Tidak kepakenya dalam arti kata untuk mengurangi stressnya mereka. So, ini pendapat dan pandangan dari Kosansan. Bagus atau buruk? Itu relatif. Pasti ada pro, ada kontra. Oke. Don't forget subscribe, like, and share. Bye. 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 Bye Bye. Bye bye.